Seorang Komandan Garda Revolusi Iran menyebut bahwa Amerika Serikat kini terjebak di Laut Merah. Diduga pernyataan ini berkaitan dengan berhentinya pelayaran kapal-kapal asing di Laut Merah impas ancaman Hotiaman. Komandan Garda Revolusi Iran, Brigadir Jenderal Muhammad Rezanak dimenilai, Amerika Serikat selalu menghadapi nasib buruk ketika berlayar di Timur Tengah. Menurutnya, Teluk Persia dan Selat Hormuz telah menjadi mimpi buruk bagi Washington dan sekutunya. Hal ini karena pernyataan tersebut berbatasan dengan Iran, musuh utama Amerika Serikat di Timur Tengah. Sementara saat ini, Amerika Serikat menghadapi masalah baru di Laut Merah impas dukungannya terhadap Israel. Kapal-kapal milik perusahaan Amerika Serikat terpaksa menghentikan pelayarannya untuk menghindari serangan Hotiaman. Dilaporkan ada 35 kapal yang berhenti beroperasi dan 170 kapal dialihkan rutenya melalui Tanjung Harapan Afrika. Kapal-kapal milik perusahaan Amerika Serikat terpaksa menghentikan pelayarannya terhadap Israel.